Kita mengimani bahwa malaikat wajib diketahui ada 10 Sementara malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi Sedangkan baginda Rasulullah sudah wafat Jadi sekarang apalah kerja Jibril itu Pak Ustaz? Jibril, Mikael, Israfil, Israel, Malaikal Maut, Kiraman Katibin, Rakib Aktid, Mungkar Nakir Malik Ridwan Itu pelajaran anak TK Sekarang saya sebutkan Allah punya malaikat Malaikat itu kerjanya Malaikat berkeliling di atas muka bumi Kalau malaikat menengok ada majlis zikir Dipanggilnya malaikat-malaikat yang lain Ada tak malaikat yang saya sebutkan mencari majlis zikir ini dalam yang 10 tadi? Tak ada Jangan batasi malaikat hanya cuma 10 Yang 10 itu untuk memudahkan anak TK belajar Anak sekolah Malaikat tak berbatas Contoh kedua Kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk air Sperma 40 hari dalam bentuk darah 40 hari dalam bentuk daging Kemudian datang malaikat Membawa rohmu dari alam arwah Masuk ke dalam alam rahim Ada disebutkan nama malaikat yang membawa roh itu? Tak ada Malaikat itu jumlahnya banyak Apa tugas pokok malaikat itu? Tengok dalam surat al-Baqarah Tugas malaikat pokok Tupoksi Tugas pokok Fungsi malaikat adalah Bertasbih Ada malaikat yang sejak diciptakan sampai hari ini Bertasbih tak bangkit-bangkit Subhanallah Walhamnillah Walailaha Wallahu akbar Ada malaikat 70 ribu malaikat Masuk setiap hari Dikeliling Mengelilingi Kaabah di bawah Di atas itu namanya Walbayitil ma'mur Rumah yang dimakmurkan Jibril Malaikat Berkeliling Bertasbih Subhanallah Walhamnillah Walailaha Wallahu akbar Subhanallah Malaikat berkeliling di atas Adam alaih salam Rindu Ingin menengok Baitul ma'mur Ketika turun ke bumi Kata Allah Buatlah bentuknya Macam Baitul ma'mur Kalau dijatuhkan Batu kerikil Dari atas Pos jatuh ke bawah Maka sama Di bawah Malaikat di atas Memuji Mengagungkan Allah Manusia pun di bawah Sama Subhanallah Walhamnillah Walailaha Wallahu akbar Makanya kalau mau sama Ucapan kita dengan ucapan malaikat Mesti banyak-banyak Bertasbih Jadi apalah tugas Jibril sekarang Balik ke tugas Pokok Mengagungkan Mensucikan Bertasbih Memuliakan Allah Subhanallah Walhamdulillah Walailaha A'illallah Wallahu akbar Walau Wala Wala Quwata Illa Billah Il Alih Al-Azim Bapak Ibu sambil jaga toko Pagi Belum ada orang berlewat Belum ada orang jualan Belum ada orang membeli Buka Tasbih Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Tapi kalau ada orang nawar Dijawab Pak ini berapa harga pokoknya Subhanallah Walhamdulillah Banyak-banyak Bagaimana caranya Bagaimana caranya Sebab toko ini mati Kau ambillah tulang pukang Sebagaimana Pukang itu malu Menengok orang Begitu pulaklah Yang punya toko itu Malu menengok pembeli Akhirnya tutup mata saja Maka guna-guna ini Pagi Sebelum Pagi Awal masuk Membuka Baca Fatihah sekali Kulhuallah Tiga kali Kulhuallah Sekali Ayat kursi Sekali Habis itu Barulah isi dengan tasbih Ingat Fatihah sekali Kulhuallah Tiga kali Kulhuallah Sekali Kulhuallah Tiga kali Kulhuallah Sekali Kulhuallah Sekali Ayat kursi Sekali Pagi-pagi Pertama masuk Mudah-mudahan Allah Ta'ala Jauhkan dari santit Dari sihir Dari guna-guna Dan lain sebagainya Karena sampai hari ini Masih banyak Pengikut